Halo man, welcome back to my channel Hari ini kita bakal melanjutkan survival series kita yaitu game minecraft Dan di episode 2 hari ini kita ingin membangun musim Jadi seperti yang kalian tau, kemarin kita udah mengalahkan Android Dragon yang pastinya ada telur naganya doang Nah telur naganya ini mau gue buat sebagai musim Jadi kita bikin musimnya di belakang rumah biar kita bisa melihat Sebelum kalian lanjut ke videonya, alangkali klik baik-baiknya kalian nonton ini terlebih dahulu ya Oke, kalau begitu langsung aja kita akan nonton video videonya Let's go Dan kebetulan ini udah malem banget Dan langsung aja kita bakalan turun buat tidur Dan langsung aja kita bakalan tidur terlebih dahulu ya guys Sebelum kita melakukan aktivitas di pagi hari berikutnya Dan biar lebih sadis gitu kan ya Kita bakalan langsung aja ke sini dan kita nyalakan mode ini aja ya Oke langsung aja kita lanjut ke game nya Aduh guys, gue juga gak dapat katanya Oke udah, 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 udah Oke, langsung aja kita bakalan tidur dulu Let's go Selamat pagi dan akhirnya kita akan lanjut ke Bali dan disini kita membutuhkan yang namanya apa kita membuat jalan api jadi kita akan membutuhkan kabar dan kita akan membutuhkan disini kita harus dibuangkan kabar supaya menjadi smooth story jadi kita pakai cara yang kita nyalakan saja let's go tunggu oke oke kita tunggu sampai di tunggu ya mungkin sampai sini ya kalau bisa ya kalau aja wordnya gantung banget kita akan sempurna jadi kita sebangga ya kan oke seru bisa di kita juga kita juga terima kasih terima kasih oke 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 kita bakalan matikan iya kebanyakan langsung saja kita bakalan taruh yang ini lagi di tempat asalnya oke dan ini gue gak tau ya kenapa ini bisa disini dan oke kayaknya gak masalah nih langsung aja kita bakalan panen dulu semua kabel stone kabel stone inilah kita bakar dan sementara itu gue bakalan farming dulu yang namanya ini ya apaan tuh koal oke dan langsung aja kita bakalan uh beda guys tadi kayak gue liat ini ini kan ada kayak pohon gitu kan yang belum tumbuh tiba-tiba pas gue datang kesini tiba-tiba tumbuh langsung keren loh baru kali ini gue liat peristiwa kayak gituan dan oke koalannya masih banyak ya jadi tenang saja nah itu dia oke nah situ juga ada untung aja px gue fortune 3 ya jadi setiap kali mendapatkan item itu ngedropnya banyak bisa kali kita jadikan ini guys ya blok habis nyalain lagi dimastak cukup oke cukup banget dan kita bakalan naik kita bakalan lihat progress dari ininya ya oke oke ini udah rata semua jadi kita langsung aja membakar ya membakar untuk membakarannya di rumah aja kali ya karena lebih deket gitu kan nah ini ya kita ambil nuh malah keambil ini kayunya malah sama guys yang mana ini bagian yang hancur waduh gak tau aku guys ini tadi ada kayu yang hancur tiba-tiba gak tau juga oke langsung aja kita bakalan taruh sini dan taruh dulu tunggu mau crafting yang namanya iya kita pake ini aja ya bisa ya bisa ini bisa kok tenang aja kita bakalan taruh semua cuman kalau kita pake yang blok itu tahan lama ya jadi gak seperti koal kita pake blok batu bara oke jadi kita bakalan tunggu sampai hasilnya menjadi batu kembali kalau gak cukup ya kita ambil lagi koalnya koal masih banyak kok guys ya stok kita udah unlimited di tempat mining sebelumnya tempat mining macam apa gambarnya ini bisa ditambal juga dikit oke kita tinggal nunggu bakar dan sambil nunggu bakar kita bakalan skip dulu oke karena penyimpanan gue kayaknya penuh banget deh oke dan oke mantap akhirnya kita udah mendapatkan sedikit yang di batu halusnya dan selanjutnya kita bakalan menuju buat yang namanya jalanan dulu menuju rungsiumnya tanpa tempat jalanan kita bisa maju ya oke dan ini juga batu halus ini berguna buat kita buat kita yang dihapain oke oke langsung saja oke langsung saja waduh waduh dan kita puluh sampai habis ini nah di sesatu di bawah dan kita bikin yang yang banyak yang banyak yang dibawah di bawah akhirnya kiri dan kita bisa menambahkan yang namanya ini ya ini kita bikin di bawah sini ya di bawah sini dan ini untuk pengaturannya kita berubah boleh tenang karena kita harus mencuri tapi itu gimana caranya tunggu kayaknya gue kayak bikin ya ini kayak gini wih usah loh usah wah aku dek ini orang orang tua aku oke kita coba kita coba kita taruh usah ini seperti ini juga ya kita kita hancurin yang ini aja dan terus oke kayaknya udah segitu aja dulu bentar jadi kita bikin bagian ini jadi kita harus menjaga yang namanya ini ya eh bentar 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 saja waduh ternyata helap ini bernafasan jadi manusia ikan jadi manusia ikan bisa jadi manusia ikan jadi gue bisa berhenti dengan ikan sekarang iya paman kita bikin kita bikin yang sama ya kita pasi blok 1 disini kita bikin oke ini oke ini memutun waktu yang terlalu makan satu aja selahat ini udah tahu semua oke nah kira-kira segini kita pasang jauh dulu oke ini udah seperti ini dan kita bikin yang namanya pun lima yang bukan pun lima maksudnya kayak membentuk ini kayak membentuk ini ya jadi satu dua tiga empat lima kayak gitu ya teman-teman oke ini juga setelah dua tiga empat lima nanti disini bakal kita taruh dengan namanya pasir jadi ini supaya pasirnya itu gak jatuh karena pasir itu kayak dapet kayak itu ya oke jadi kita selesai ini kita membentuk ya untuk lingkarannya jadi kita bakal buat rumahnya ini sama seperti ini tadi satu dua tiga tiga gitu ya jadi sama saja lagi kita cek dulu apakah batu kita udah banyak gitu banget ya nanti kita bakal lagi ini adalah hasil yang didapatkan oleh teman-teman yaitu limas oke langsung saja kita bakal kerja 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 seperti ini terus kita tambahkan kesini ya oke bentar oke dua dan kesininya lagi eh oke tukar-tukar gitu jadi satu kesalahan satu kesalahan gitu dua yang ini tiga dua aduh salah jadi kita jangan sampai satu kesalahan siap siap ini enggak kayak kayaknya belum deh apakah kita harus lewati ini lagi sih ini saja oke ini ya belum kemarin itu juga kemarin atau enggak ini ini itu nah oke seperti ini dan kita bikin persis seperti ini ya oke sudah terlihat seperti ini kelarannya terus saja kita bakalan ambil pasir apakah ada guna pasir let's go berikan pasir oh iya ini kegabutan sekegabutan gue jadi selama menunggu proses ini gue begini oke nyantai ini pasir pasir oke mantap ini banyak oke kita akan menaruh disini ya oke dan membentuk lingkaran yang di 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 awali dengan kerja keras nah seperti ini dan terus lagi hancur ini hancur oke mantap keren ya kita bakalan ambil dulu ini kira-kira berapa ya 36 19 11 oke jadi jumlahnya gue udah hitung 34 gue gak boleh oke dan terpaksa kita harus ambil tebu yang ada disini ya sebanyak 34 dan tenang aja tebunya bakalan tumbuh lagi kok tumbuh seperti dulu dan 34 oke 36 gak apa-apa lebih juga gak apa-apa semakin lebih semakin bagus oke langsung kita taruh tubuhnya disini oke nah jadi kalau kalian nanya ini gunanya buat apa ini gunanya biar menambah kesan alam ya jadi kayak kita melihat pemandangan alam gitu kan ya ini grup gede tinggi banget dah parah banget kita melebih-lebihkan gak apa-apa guys lebih juga gak apa-apa malah tunggu 1 oke mantep dan wah kita bisa menikmati pandangnya pandangan disini eh itu kayaknya kita harus ini ya untung saja gue bawa lebih loh guys ya hah hah nah ini kita taruh sini dan kita ancurin ini batu-batu yang ada disini kita ganti dengan pasir dan kita taruh sini wah ini kalau udah tumbuh nikmat mana lagi nih nah oke udah seperti ini ya wah sejuknya pemandangan melihat ini oke rencana rencana berikutnya aku mau tambahin seperti ini ya jadi kita bikin kayak eh sungai sungai kecil gitu nah seperti ini oke nah terus kita kita penuhin sama yang ini ya batu halus batu yang lebih halus lebih halus 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 ya sehalus mungkin oke jadi kayak ada ada kolam-kolam gitu lah ya wih gila nah kita bakalan bakar ini kabel stonnya udah gak bisa dipakai lagi ya oke udah ya kita bakalan bikin jadi batu halus yang lebih halus oke dan selama itu guys karena rekaman gue udah banyak banget kita bakalan ini ya karena kita membutuhkan endstone jadinya ini gue punya endstone sebanyak 6 kira-kira cukup ya ternyata gak cukup oke langsung saja kita bakalan pergi ke stronghold dan kita mencari Elytra pencarian Elytra dimulai dari sini oke sediakan air apakah kamu punya air let's go nah sip oke udah kita langsung aja bakalan menuju ke daerah sana let's go dan untuk endsnya itu kalau gak salah disini ya gue masih ingat disini kalau gak salah mana sih lupa guys ya oh ini ada menara dan kemanakah endnya nah tadi kita sini ya terus oh itu dia oke langsung aja kita bakalan kesana gak apa-apa lah namanya juga kehidupan yang harus dua oke bufnya ini ini gak bahaya ini gak bahaya kita lebih baik kemana-mana susah dan kita kesananya gak pake kayak orang-orang biasanya ya kita pake buang dan kalian percaya gue bisa menunjukkan ini iya oke selesai kita bakalan bikin yang namanya ruangan biar biar kita bisa menambahkan yang namanya akhir caranya gampang bikin buang oke dan disini harus tertutup rapat ya jadi gak menjam blok kita harus tertutup rapat ya jadi gun kita harus ada semua aktivasi jadi oke tutup saja oke udah selesai dan langsung kita bakalan taruh air dan kita langsung berenang ya oke eh minggir untung saja ini private area oke langsung saja kita bakalan berenang selamat datang di NCT oke langsung kita memulai perjalanan kita cari kapal dimanakah kapal berada mungkin kalau enggak salah kapal itu berada di banyak ini adalah pencarian yang tuhan banget bahkan player pro main kerja ketua ini kalau kita berada di angkasa ini bisa parah ini bisa di oke oke nah kita agak tau lagi mau ngapain jadi kita bakalan tampil beberapa perubah sampai kita singgul sini karena ini bakalan berbahaya sekali jadi untuk mencari ini kita skip karena ini berhormat waktu yang cukup lama bag let's go akhirnya dapat setelah ribu-ribu blok akhirnya tercapai juga keinginan kita ya moga aja ada ya oke let's go kita bakalan masuk lewat pintu apakah ada pintu disini ini bisa nyarang kita gak ya supaya kita bisa terbang gitu itu bisa karena kita udah mau ditenang yaudahlah kita bakalan naik ya yang belakang aja apakah ada apa-apa disini kayaknya kita harus jago parkur binggir eh eh uh jago parkur disini wah saya jangan dilawan lagi kalau parkur anda nantang saya parkur oke nantangin ini gua guys buat parkur oke maca ini kita bis yey berat ini kita ambil ambil ini apa mungkin ada di atas situ wah mari kita jump itu bannernya bagus kita ambil juga yuk kita ambil bannernya yuk let's go ada suatu ternyata gak ada apa-apa ternyata coba ya kita ke atas ternyata penasaran budi juga dah ini salah ya saya jauh 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 dan gua ini jauh jauh dan gua caramannya sanger cangkang ya saya sayang banget guys ya gak dapat apa-apa ternyata disini ya well kita bakalan cari lagi dan untuk pencarian kedua kayaknya aku udah tau deh lokasinya ada gimana turun gak ya turun eh turun kayak turun gak ya turun aja iya lah nah kita bakalan lihat apakah ini benar guys nah jadi tutorial cara ini gak tau juga benar atau enggak kayaknya kita harus kayak cek kemana arahnya yang bagian situnya ini yang kayak gini kita cari busing dulu ya udah kita bakalan cari elitra kedua dan ini memerlukan waktu yang cukup lama saudara-saudara dan gue gak tau itu cobblestone kita udah diana belum ya juak juak nah hey hey yo what's up bro what's up men kita ketemu lagi men nah oke oke guys gimana cara keluar kesana luar sini oke ada ketajaman dan terpatahkan kita ambil aja kita ganti dengan ini kita ambil terus mungkin kita ini bisa diambil gak ya gue tau kalau ingin bisa diambil ini butuh sentuhan sutra gak sih kita ambil ya kita ambil ya gak apa ada ketop sidiannya juga gak apa santai kok ini resort gue udah penuh banget nih baru kemana lagi kan guys masalahnya gak ada mungkin nanti ada di atas guys guys mungkin segitu saja untuk video kali ini semoga kalian terhibur ke video kali ini dan dan hari ini gue uploadnya cuma segini ya karena pencarian etra itu sulit banget dan memerlukan waktu beberapa jam untuk record semua ini ya cuy dan ditunggu aja part 2 nya untuk pencarian etra dan bye bye semuanya bye bye kapal kapal selamat menikmati